Terima kasih Terima kasih Kuncinya bisa Apa nih Enggak bukan kekuatan Bukan bukan hari ini kita bukan belajar kekuatan Hari ini kita belajar tentang Percaya diri Wah siapa diantara kalian 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 yang belum percaya diri nih adik-adik Mungkin masih suka minder kurang percaya diri Kak Christine juga jujur ya masih kadang-kadang suka gak percaya diri nih adik-adik Makanya hari ini Kak Christine dan adik-adik mau sama-sama untuk belajar bagaimana sih caranya percaya diri Dan percaya diri sebenarnya apa sih Tapi sebelumnya nih kita mau berdoa dulu ya Yuk lipat tangannya dan tutup matanya Tuhan Yesus terima kasih atas berkatmu pada hari ini Memberikan kami kesempatan agar kami dapat beribadah Tuhan Tuhan sebentar kami ingin memuji menyembah Tuhan Mau mendengarkan firman Tuhan Biarlah Tuhan yang memberikan kami Tuhan Hati yang sungguh-sungguh Tuhan Mendengarkan pesan Tuhan hari ini Dan tentunya Tuhan kami tidak hanya mendengarkan Tetapi kami sungguh-sungguh mau melakukannya Biarlah Tuhan kami tidak malu-malu dalam Mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan Kami mau memberikan yang terbaik hari ini Agar dapat berkenan kepada Tuhan Sebentar kami ingin beribadah sungguh-sungguh Biarlah Tuhan yang berkati kami satu persatu Hanyalah dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Adik-adik sudah siap beribadah? Yuk sebelumnya bangkit berdiri Kita mau memuji dan menyembah Tuhan lebih dahulu Yuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 sehingga selamat menikmati selamat menikmati Di atas dasar iman. Yeay! Menjadi siap dibangun di atas dasar iman Tuhan Yesus. Silahkan duduk adik-adik semua. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya adik-adik tutup matamu. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau sama-sama katakan. Berikan ku hati. Berikan ku hati. Seperti hatimu. Dengan belas kasihan. Berikan ku mata. Berikan ku mata. Seperti matamu. Berikan ku tahan. Berikan ku tanganmu. Untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu. Melangkark dalam rencanamu. Berikan ku, berikan ku, berikan ku, berikan ku hatimu Mari adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi katakan Berikan ku hati, berikan ku hati Seperti hatimu yang baru dengan balas kasihan Berikan kami matamu Tuhan Berikan ku mata seperti matamu Memandang tua yang di sekelilingku Berikan ku, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu Berikan ku, berikan ku, berikan ku, berikan ku hatimu Katakan berikan ku tanganmu ya Tuhan Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu Berikan ku, berikan ku, berikan ku, berikan ku hatimu Berikan ku, berikan ku hatimu Berikan ku, berikan ku hatimu Adik-adik, tadi kita mau belajar tentang percaya diri Kak Christine kenal satu teman Kak Christine nih Dia mau banget jadi seorang profesional singer adik-adik Apa tuh Kak Singer? Apa tuh singer? Singer itu penyanyi, betul Dia mau jadi seorang penyanyi Ini dia orangnya Keren banget pakaian nyemiknya Tapi ternyata temannya Kak Christine ini Enggak percaya diri adik-adik Apalagi kalau dia mau tampil sendirian Kalian tahu percaya diri itu adalah Berusaha melihat diri kalian Seperti Tuhan melihat kalian Wah ternyata nih ternyata Teman Kak Christine ini setelah itu Merasa kayaknya lebih pede nih Kalau punya personil lain yang mendukung dia bernyanyi Kira-kira kalau ada penyanyi Ada apa lagi deh adik-adik Masa mereka nyanyi sendirian Begini sepi Ada apa lagi coba? Ah betul banget betul Yang main piano Seperti ini Nah selain yang main piano adik-adik Apakah sudah cukup nih biasanya Kalau kalian lihat di TV-TV penyanyi itu Apa cuma diiring di piano? Enggak bener Ada lagi gak adik-adik? Ada lagi gak? Ada lagi betul Apa tuh? Drum Betul banget adik-adik Ada drum Setelah drum adik-adik Ada satu lagi adik-adik yang biasanya ada Ada yang bisa nebak gak apa? Wah Yang main apa tuh ya yang ada senar-senarnya? Dren 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 Iya gitaris betul banget Ada penyanyi Ada pianis Ada drummer Ada juga gitaris Wah Kayaknya nih Temen Kak Christine bakal lebih pede Kalau ditemenin sama Tiga orang tadi Jadinya mereka tampil berempat Wah kira-kira keren banget tuh adik-adik ya Jadi kalau bersama-sama gak sendirian Jadi lebih Percaya diri adik-adik Coba ya Kita Lihat kalau dia tampil secara bersamaan nih Keren banget dia Keren banget ternyata kalau kayak gitu ya Wah Habis ini nih adik-adik gak kalah kerennya nih Kita mau mendengarkan kisah Tiga orang yang keren banget percaya dirinya Mereka bersama-sama kuat dalam suatu hal Yuk kita mau dengerin yuk Nebuchadnezzar Ya Dia seorang raja dari Babel Dia ingin menjadi besar Buat bagiku patung Baik tuanku raja Yang pakai marmar Besi Atau batu batak Kelihatannya kalau menarik itu emas Oh emas murni Baik Apakah tingginya 20 hasta No 30 hasta Tidak 40 hasta No 60 hasta ini Ya ini dia Ini kau juara menentukan ini Baik Kelihatannya akan sangat bagus Mas Benar kelihatannya akan sempurna He he Nah jadi Mereka membuat patung untuk raja Nebuchadnezzar Mereka Menumpukan bertonton emas Mereka membuat patung yang tingginya 60 hasta Dan lebarnya 6 hasta Hmm tinggi sekali Nah kira-kira tingginya 3-4 kali tiang listrik loh adik-adik Nah patung itu ditaruh di dataran Dura di wilayah Badeal Wow patung ini sangat bagus sekali Kita akan undang semua untuk melihat patungku ini Lalu raja Nebuchadnezzar mengundang seluruh orang-orang kerajaannya Untuk datang ke pentabisan patung yang telah dibuatnya Dan juga Sadrak, Mesak, dan Abednego Orang Yahudi itu juga datang disana Wah ini surat kerajaan Aduh kamu ikut gak? Sadrak, Mesak, Abednego Tiga sahabat ini telah sampai di dataran Dura Dimana tempat patung itu ada loh Mereka berkumpul bersama-sama dengan orang kerajaan disana Dan kudusan raja menyampaikan pesan dari raja Begini bunyinya Hai dengar ini yang dititahkan kepadamu Demi kamu mendengar bunyi sang kekala seluruh tingkapi Kamu harus menyembah patung yang telah didirikan raja Ini kan menyembah patung Kita gak bisa nih Kalau kamu gak bisa Kamu akan mendapat hukuman dari raja Ih serah Berapa saat kemudian Alat-alat musik sudah dinyanyikan Dan Seluruh pejabat istana mereka sujud menyembah Kecuali Sadrak, Mesak, dan Abednego Hmm Mereka menolak untuk sujud menyembah patung itu Mereka pikir siapa mereka Kalau gitu kita akan laporkan saja pada raja Kita akan mendapatkan sesuatu Kamu akan maksudku tahu kan Ya tuanku raja Nebukadnesar panjang umur Terima kasih, terima kasih Bukankah raja mengeluarkan tita untuk kita menyembah patung tuanku Setelah bunyi bunyian musik Kita harus menyembah patung Tapi Orang Yahudi itu tidak mau menyembah patung tuanku Walaupun mereka sudah mendengar bunyi-bunyian Sangka kalah itu Walaupun mereka sudah mendengar bunyian itu Sekarang aku marah besar Sangat besar Dibawalah Sadrak, Mesak, dan Abednego Menghadap kepada raja Apakah benar Kamu tidak mau menyembah dewaku Dan patung yang telah aku Buat patungku itu Kami tidak akan menyembah Meski kamu sudah mendengar bunyi sangka kalah Rebanak, seluring, dan kecapi Kami tidak bisa tuanku Meski kamu akan dicampahkan ke dalam perapian yang menyala Cukup tuan Ya kami tidak akan menyembah Tuhan yang kami sembah akan menolong kami Namun jika Tuhan kami tidak menolong kami Kami tetap tidak akan menyembah patung yang dibuat tuanku Raja Nebukadnesar begitu marah Dan mukanya memerah sekali seperti Toma Hmm Apa? Nyalakan perapian tujuh kali lipat panasnya Dan ikat, lemparkan mereka Nah adik-adik Sadrak, Mesak, dan Abednego Mereka diikat Lalu dilemparkan ke dapur api yang menyala-nyala Dan saat itu juga Raja menjadi terkejut Ketika dia melihat di dalam dapur api itu Hmm, ada apa ya? Bukankah kita melempar tiga orang Ya mereka pantas menerimanya Tapi lihat Kenapa ada empat orang Dan mereka tidak terbakar sama sekali Dan orang yang keempat rupanya seperti Tuhan Apa? Mereka melihat ada empat orang Mereka berjalan-jalan di tengah api itu Dan mereka tidak terluka Dan orang yang keempat itu rupanya seperti anak Tuhan Lalu Raja Nebukadnesar mendekati perhatian yang menyala-nyala itu Sadrak, Mesak, Abednego Engkau menyembah Allah yang luar biasa Yang hebat Keluarlah sekarang Rambut dan baju mereka tidak terbakar Wah! Bahkan mereka tidak bau asap Raja Nebukadnesar begitu terkejut dengan kejadian ini Terpujilah Allah Sadrak, Mesak, Abednego Ia telah mengutus malaikatnya Dan melepaskan hamba-hambanya Yang telah menaruh percaya kepadanya Sebab itu aku mengeluarkan perintah Bahwa setiap orang dari bangsa dari mana pun Tidak boleh menghina Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego Terpujilah Allah Sadrak, Mesak, Abednego Yes! 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 Hore! Mantap! 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 Lalu Raja memberikan kedudukan yang tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego Di wilayah Rabel Wah adik-adik sungguh luar biasa ya Tiga orang tadi Sadrak, Mesak, dan Abednego Itu adalah cerminan orang-orang yang percaya diri Mereka kuat bersama-sama Tapi mereka lebih kuat lagi karena apa adik-adik? Karena Tuhan bersama mereka Bayangin ya ketika mereka masuk dapur api Keperapian yang sangat panas itu adik-adik yang 7 kali lipat dipanaskannya Mereka keluar dengan tidak terluka sama sekali Karena apa adik-adik? Karena Tuhan ada bersama mereka Kalau gitu Apa yang kita pelajari hari ini? Betul Kita belajar bahwa kita harus percaya Tuhan itu bersama-sama selalu dengan kita Kalau kamu lagi sedih Kalau kamu lagi kesal Kalau kamu sedang merasa sendirian Kesepian Bahkan ketika teman-teman tidak peduli lagi sama kamu Adik-adik Sadar Kalau kamu tidak sendirian Ada Tuhan yang bersama dengan kamu Ada sebuah pribadi Yang sangat kuat Yang melebihi apapun Sedang bersama-sama dengan kamu saat ini Jadi apalagi yang mau kalian takutkan Apalagi yang membuat kalian kurang percaya diri adik-adik Kalau gitu kuncinya satu dong kak Kita harus percaya Bahwa Tuhan itu ada bersama kita Itu yang akan membuat kita lebih percaya diri Dan lebih mampu melakukan apapun Hari ini kita belajar hal yang sangat berharga adik-adik Dan yuk kita mau sama-sama sungguh-sungguh percaya sama Tuhan Karena dia selalu ada bersama kita Akan hal ini aku yakin sepenuhnya Yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik diantara kamu Akan meneruskannya sampai pada akhirnya Pada hari Kristus Yesus Filipi 1 ayat 6 Wah adik-adik ibadah kita sudah mau selesai Tadi Kak Christine Ingat nih ya ada tiga orang Yang percaya diri banget adik-adik Percaya diri banget untuk percaya sama Tuhannya sendiri Itu Tuhan kita sekarang adik-adik Ingat gak kira-kira namanya Tiga orang itu tuh Depannya S bener Sadrak Iya pertama Sadrak Kedua, kedua, kedua Mesak Abidnego Wah tiga orang ini sungguh luar biasa adik-adik Dia percaya sama Tuhannya dan berani Tidak menyembah Tuhan lain Adik-adik hari ini kita belajar satu hal yang sangat penting Ternyata Kunci percaya diri itu Pertama kita harus mempercayai Tuhan apapun yang terjadi Ingat ya adik-adik hari ini setelah selesai ibadah Kita mau belajar percaya Tuhan apapun yang terjadi Oke Sebelumnya Kak Gersin mau tanya nih Diantara adik-adik yang ibadah Ada gak yang belum ikut kids altar adik-adik Wah udah lama banget dibilang Ayo ikut kids altar Siapa nih yang belum ikut sampai sekarang Buruan adik-adik Buruan daftar Minta tolong mama papa untuk langsung daftar dari IG WTC Kids Diklik aja linknya lalu didaftarin Nanti kakak-kakak akan menghubungi kalian Kids altar tuh seru banget loh adik-adik Kita bisa bermain bersama Ngobrol sama-sama Saling sharing sama-sama Bertumbuh bersama Sama dalam Tuhan Tentunya pasti seru banget Karena kakak-kakaknya pasti akan bimbing kalian semua nih Jadi jangan sampai ketinggalan ya Nah sebelum ibadah kita berakhir Kita mau tutup dulu dalam doa Yuk kita mau berdoa sama-sama Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Atas ibadah hari ini Engkau pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan hari ini kami belajar tentang satu hal penting Tuhan Dari Sadrach, Mesach dan Abidnego Yaitu kami harus mempercayai Tuhan apapun yang terjadi Kunci dari percaya diri adalah Mempercayai Tuhan 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 Kami ingin melakukan firman ini Tuhan di kehidupan kami Selesai ibadah ini Tuhan Dan biarlah Tuhan kami terus mau dan rindu Tuhan melakukan firman-Mu Sebentar Tuhan kami mau kembali beraktifitas Ke aktivitas kami masing-masing Biarlah Tuhan yang pimpin Tuhan Kami semua Tuhan berikan kesehatan Tuhan Biarlah berkat daripada Tuhan kami rasakan di dalam keluarga kami dan kehidupan kami Hanya dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa Amin Adik-adik ibadah telah selesai Sampai jumpa minggu depan Tuhan Yesus memberkati